Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi disini gua memiliki power supply merknya ini sunshin P1505TD nah power supply ini power supply multi fungsi ya bisa digunakan juga buat MBR dan juga bisa diatur ya ini mau 0,5 pot ataupun 015 pot kalau 015 pot itu bisa langsung naik ke 12 ampere soalnya gua style juga disini buat akses penembakan baterai yang kondisi ionnya itu tidak stabil ataupun tegangan portasenya itu destabil jadi gua pindah di style yang 015 itu ke 12 pot seperti ini nah jadi untuk 0 yang 5 ini gua setelnya ini untuk mengetes tegangan kerusakan handphone dari maksimalnya 4,4 atau kalau HP yang paling low atau HP Samsung j2 frame ataupun C1s atau Samsung yang 3G 3G itu dari 4.0 ya kalau untuk HP sekarang yang 4.4 itu udah normal dan maksimal nah pertanyaannya power supply ini gua udah menggunakan selama satu tahun kurang lebihnya enaknya ada analog dan juga ada digital juga disini ya dan untuk power supply ini untuk input dan outputnya itu cuman ada satu aja yang merah yaitu tegangan yang positif dan yang hitam yaitu tegangan yang negatif nah perlu teman-teman ketahui ketika kalian pertama kali membeli power supply yang sunshin mereknya P1505TD itu ketika teman-teman pegang itu ada yang kesetrum ada juga yang tidak jadi ada juga ya pemahaman dari penggunaan power supply ini supaya power supply ini tidak ada kesetrum penggunaannya dan untuk ini ya ini untuk kabel data yang 5 ports yaitu maksimalnya itu 2 ampere tapi gua coba sampai 1,6 ampere sih paling maksimalnya di kabel data yang bagus nah di bagian paling belakang untuk power supply ini nah ketika kalian ada yang salah itu kalau kalian pegang kayak begini itu bakal ada yang setrum ya jadi bagian paling belakang itu ada yang kayak begini ya kayak begini nih celokannya itu kayak begini nah ini juga ada sedikit kegunaannya selain dari kesalahan penyelokan itu teman-teman bisa ini ini bisa ke paku bumi ya bisa seperti ini bisa ke sini atau lebih lebih bagusnya itu langsung aja ke tembok seperti itu Nah agar tidak terjadi setrum-setrum-setrum sedikit karena kalau kita pegang seperti ini itu ada getaran-getaran dan ada juga yang menggunakan power supply ini ketika kita begini dia itu enggak ada suara ngentit-ngentitnya gitu jadi ada juga yang enggak memiliki suara kayak begitu nah dimana sih jadi teman-teman tuh harus pahami kabel yang belakang ataupun output powernya ini nah ini jangan sampai terbalik ya teman-teman ya jadi ini itu jangan sampai terbalik jika terbalik misalkan dibalik seperti ini dia itu bakalan kesetrum dia itu bakalan kesetrum dan si itunya itu bakalan kerasa ya di tangan itu bakalan kerasa dan enggak maksimal juga coba deh teman-teman coba jadi perhatikan untuk output tegangan keluarnya di bulak-balik aja ini ya kalau masih dirasa ini ada yang setrum-setrumnya dikit ataupun tegangan arus listrik yang liar di sini ataupun di sini ataupun di semuanya pokoknya jadi untuk teman-teman kalau yang baru pertama kali memberi power supply merek Sun zin p1505 td itu nanti teman-teman perlu diperhatikan untuk kasus-kasus seperti ini agar teman-teman tidak salah menggunakan dan tidak mengakibatkan kerusakan handphone yang lebih parah dan untuk mengecek kerusakan handphone itu biasanya kalau dari zaman 2018 gue nonton itu dari 0.37 0.37 tapi untuk sekarang itu kita sudah berubah menjadi 4.0 karena handphonenya juga semakin canggih dan daya voltasnya juga semakin tinggi sampai 0.4.4 tapi kalau untuk menaikkan ataupun menimbulkan ion baterai yang mati suri itu masih di 12 pot ya masih di 12 pot seperti ini dan upor sampai kegunaannya ini sangat oke sekali bisa digunakan juga buat MBR tapi lebih baik lagi teman-teman itu menggunakan MBR ya memiliki MBR seperti ini jadi MBR ini kerusakan untuk mengecek kerusakan yang short untuk nembak arus tegangan jalur yang short jadi jangan menggunakan power supply seperti ini itu bisa mengakibatkan cepat rusaknya power supply tapi kalau untuk power supply yang ini aku andusiasi power supply yang ini itu bagus sekali dan harganya pun juga terjangkau sekitar 700 ribuan jadi untuk teman-teman gue rekomendasiin perusakan yang ini tapi untuk kegunaan ataupun pemasangan instalasinya itu jangan sampai salah karena bisa mengakibatkan serum liar yang bisa begini tangan-tangan kalian ya oke jadi segitu aja terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tetap support plus yang ini dan stay terus di channel ini sampai jumpa di next video